Nah, Vita dan Pemirsa di hari kedua Rakernas ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga dijadwalkan akan kembali hadir dan memberikan arahan kepada ribuan kader yang hadir. Ya, karena memang informasi yang kita dapatkan juga salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rakernas ini adalah berkaitan dengan sikap politik dari PDI Perjuangan, sekaligus bagaimana strategi pemenangan dalam Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 2.160 pengurus partai berlambang Banteng Moncong Putih kembali akan berkumpul di Rakernas kali ini mulai dari pengurus tingkat pusat hingga pengurus anak ranting yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Terdapat 3 persoalan pokok yang dibahas dalam Rakernas 5 tahun ini, mulai dari sikap politik partai, merumuskan program kerakyatan dan strategi pemenangan pemilihan kepala daerah Serentak 2024 mendatang. Terkait strategi pemenangan Pilkada 2024 yang akan juga dibahas dalam Rakernas hari ini, PDIP akan membagi pembahasan ini ke dalam 3 kelompok. Tiga kelompok itu diantaranya kelompok pertama akan diisi DPC dan DPD yang perolehan suaranya di atas 20 persen yang bisa usung calon sendiri. Kelompok kedua diikuti DPC dan DPD yang memperoleh kursi 10 hingga 20 persen, dan kelompok tiga diisi oleh DPC dan DPD yang daerahnya mendapat perolehan suara di bawah 10 persen. Rakernas PDIP telah berlangsung sejak 24 Mei kemarin dan akan berakhir pada Minggu 26 Mei 2024 esok. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Trinu Grohol, TV One mengabarkan.